selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati 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 Jadi ini yang disebut dengan ilmu syariah. Atau ilmu fikir. Sebab di dalam agama islami ada tiga disiplin ilmu yang orang kagak boleh kagak tahu. Orang muslim tuh kagak boleh kagak tahu. Gak boleh gak belajar. Kudu belajar tiga disiplin ilmu. Yang pertama ada ilmu akidah. Kalau dalam bahasanya nabi kan iman, islam, ihsan gitu. Kalau bahasanya ulama pertama ilmu akidah. Yang ngajarin kita bagaimana punya keyakinan kepada Allah gitu. Yang kedua ilmu syariah atau bahasa nabinya islam. Iman, islam. Islam itu syariah. Ibadah badan yang kudu dikerjain. Kalau akidah kan apa yang kudu diyakinin. Syariah, islam, apa yang kudu dikerjain. Begitu. Jadi kalau orang punya iman yang dikerjain, diterima. Tapi kalau kagak punya iman yang dikerjain, kagak diterima. Tapi kalau punya iman doang kagak ngapa-ngapain. Itu digeteki nama malaikat. Ditumbuhin nama malaikat dari kuburan. Ngaku doang iman kagak kerjain. Nah biar bisa ngerjain, kudu ada tuntunannya. Tuntunannya dari mana? Dari Al-Quran. Iman kan rada ribet tuh. Ayat ini maksudnya apa? Artinya apa? Maka dibikin sederhana oleh ulama. Ditulis dalam sebuah kitab. Urutannya begitu. Dari mulai Tuharoh. Sholat. Kuasa. Zakat. Haji. Sampai ibadah-ibadah lain. Nah yang ketiga namanya ilmu. Kalau bahasa nabinya ilmu ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ulama nyebutnya namanya ilmu akhlaq. Ada yang nyebut ilmu tasawuf. Ada yang nyebut ilmu tazkiyatun nafs. Semuanya sama. Ilmu tasawuf ya ilmu akhlaq. Ilmu akhlaq ilmu tazkiyatun nafs. Ilmu tasawuf ilmu akhlaq ini ilmu mempercantik kepribadian dari segi moralitas. Ilmu tasawuf ilmu akhlaq yang ngajarin sabar. Yang ngajarin ikhlas. Yang ngajarin rido. Yang ngajarin syukur. Itu syukur bukan di ilmu fikir. Kagak ada ilmu fikir bahas syukur. Syukur ilmu tasawuf. Ilmu akhlaq. Ngajar bagaimana hati hilang kedentiannya. Ini tiga ilmu yang harus dipelajari. Kagak boleh keanggap. Ilmu kudu ini. Kudu belajar. Orang ismi. Belajar akidahnya. Belajar ibadahnya. Belajar akhlaqnya. Makanya kalau kita ke pesantren itu. Anak-anak kita pesantren itu. Kagak langsung dicekokin Al-Quran. Enggak. Tapi belajarnya kitab begini dulu. Kitab dulu. Kalau kita dulu di kampung itu kan. Belajarnya safi natun najam. Kalau kitab tawhidnya. Maka akidatul awam. Ada yang makanya tijandurori. Kan begitu. Kalau ilmu akhlaqnya. Maka akhlaq lilbanin. Akhlaq lilbanat. Kan begitu. Jadi untuk memenuhi kewajiban tiga disiplin ilmu. Akhidah. Fikih. Akhlaq. Nah kitab matan abisu jadi ngambil ilmu fikihnya. Ngambil ilmu ilmu fikih. Ilmu bagaimana kita beribadah. Kenapa harus kita belajar maka kitab. Ini kita jelasin. Kenapa kudu maka kitab. Pertama. Kitab-kitab fikih. Ini yang kita pelajari ini. Insyaallah. Matan abisu suja. Kitab-kitab fikih itu adalah cara. Paling baik. Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita dituntut oleh Allah. Untuk ibadah. Caranya bagaimana. Tuh dijelasin di Al-Quran. Dicontohin sama Nabi Muhammad SAW. Cuman sayangnya kita gagah satu kampung sama Nabi. Al-Quran bukan bahasa kita. Nabi juga bukan orang kampung kita. Jadi apa yang dijelasin sama Al-Quran. Yang diceritain daripada Nabi Muhammad SAW. Itu butuh banyak alat untuk memahaminya. Jadi gak bisa tiba-tiba orang ujuk-ujuk langsung dari Al-Quran. Itu susah. Sebab banyak fireable yang harus dilewati. Gak usah jauh-jauh. Kita buka ayat pertama Al-Quran aja. Ini buka ayat pertamanya. Al-Quran. Kita buka ayat pertama. Ayat pertama Al-Quran apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang jadi pertanyaan. Bismillah. Kalau sholat dibaca pengadaan. Orang deribut kan begitu. Kata orang sini mau baca. Imam-imam sini. Kalau sholat pada gede itu. Bismillahnya. Kata yang lain. Kagak. Orang ke Mekah kemarin di Mekah. Imamnya kagak ada yang mau ngerasin Bismillah. Kan begitu. Itu orang kalau kagak punya ilmu fikir. Bingung dia. Ini Bismillah dibaca Pak Kakak. Kalau kagak dibaca kenapa ada tulisannya. Kalau ada tulisannya kenapa Imam Masjidil Allah. Kagak pada baca. Ini peningan. Jadi gak usah buka ayat yang jauh-jauh. Ayat pertama sudah menimbulkan perdebatan. Oke Bismillah kita lewatin. Yang jadi masalah Bismillah itu ayat fatihah apa buka. Kan begitu. Ada yang nomorin satu. Ada yang kagak nomorin itu. Ini kan susah nih. Maka cara paling mudah bagi kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu melalui kitab-kitab fikir. Ulama paham. Kalau seandainya Al-Quran, hadis Nabi bisa dipahami hanya dengan diterjemahkan saja. Ibang baca terjemah orang bisa maham. Kan ulama kagak capek-capek nulis tafsir. Al-Quran yang cuma berapa halaman. Ada tafsir Al-Tawbari 25 jilid. Tawbari 25 jilid. Begitu. Tafsir yang paling dekat sama kita orang Indonesia. Tafsir Ibnu Kasir. Itu 4 jilid. Sejilidnya juga 2 kali tebal Al-Quran. Kalau seandainya Al-Quran ini bisa dipahami hanya langsung kita terjemahkan. Kudunya orang Arab jadi ulama semua. Kan orang Arab jadi ulama semua. Kan ya. Itu Muhammad salah kagak jadi pemain bola. Dia jadi guru. Dia jadi usah. Kan orang Arab kan udah pasti mancung. Kan ya. Udah pasti genggotan. Kalau kemana-mana pakai gamis. Orang Arab jangan sholat. Dia nonton bola aja pakai gamis. Kan begitu. Kan ya. Itu gamis tuh pakaian ke stadion. Yang kalau ketemu sama orang Indonesia di salim. Itu tangannya bulat balik. Dia bingung. Kalau mau nonton bola. Dicium tangan. Itu orang Arab jadi ulama semua. Tapi enggak. Emang sulit ini memahami Al-Quran dan Al-Quran. Saya sering nyontohin. Kalau belajar kita fikir itu. Kayak kita mau ngebenerin antena. Kita punya TV ini gambarnya apa namanya. Burak. Ini kudu didandani nih antenanya nih. Cuman antenanya tinggi. Susah ini. Kita bukan speederman. Maka karena antenanya tinggi. Orang kan punya akal. Nah. Gue cari tangga dah. Yaitu. Maka adanya tangga itu. Kewajiban. Yang baru dimunculkan. Atas kewajiban benerin antena. Kewajibannya mah satu. Cuman benerin antena. Cuman karena antenanya tinggi. Dia bikin kewajiban baru. Namanya nyari tangga. Kan begitu. Nah kita fikir itu begitu. Birim-birim. Kita bener disuruh mengikuti Al-Quran. Disuruh mengikuti sunnah nabi. Bener. Cuman kan Al-Quran itu ketinggian. Bahasa Arab kita gak ngerti. Kita taunya bahasa Arab cuman. Assalamualaikum doa. Alhamdulillah. Yang lain gitu bingung. Jangan-jangan orang Arab lagi ngobrol disini. Kita amin-aminin. Kita tak hanya lagi doa. Kita lagi ngobrol. Ini kita gak bisa. Maka kudu pakai jembatan. Pakai tangga. Namanya apa? Namanya kita pikir. Jadi menjembatani kita. Bagaimana cara memahami Al-Quran. Dan juga hadis. Hadis Nabi Muhammad. Ini cara yang paling mudah. Cara yang paling mudah. Dan paling aman. Kenapa cara yang paling aman? Alasannya kedua nih. Sebab kalau kita belajar. Maka kita fikir. Mazhab tertentu. Ini kebetulan mayoritas orang syafi. Orang kita ini syafi'i. Udah dari dulu. Ya walaupun ada juga orang non syafi'i. Banyak begitu ya. Tapi kan kebanyakan guru-guru kita. Indonesia wabil khusus nih. Banyaknya orang syafi'i. Maka kita pakai kitab. Mazhab habis. Sudah ini fitur syafi'i. Kenapa ini dibilang. Cara paling aman. Sebab. Kalau kita belajar. Maka kitab ini. Atau kitab mazhab pada umumnya. Itu berarti. Kita mempelajari. Pandangan terhadap Al-Quran. Yang sudah diverifikasi oleh setiap ulama. Di setiap zamannya. Ini kan kalau mazhab tuh. Metodenya tuh. Runtut. Jadi awalnya Imam Syafi'i. Diberikan oleh Allah kepahaman tinggi. Sehingga tanpa pertolongan siapapun. Otaknya udah bisa memahamin Al-Quran. Orang di bawahnya ngikutin. Begitu. Sampai akhirnya ketemu orang di bawahnya ngikutin lagi. Lalu dibikin apa yang namanya. Kalau sekarang namanya verifikasi. Dulu namanya tahkib. Ini bener gak Imam Syafi'i ngomong begini. Kok ada fatwa Syafi'i. Yang sama hadis ini gak cocok nih. Akhirnya diverifikasi. Artinya setiap pandangan mazhab itu. Itu satu pandangan itu yang nyampe kepada kita nih. Itu pandangan yang sudah diverifikasi. Seratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan ulama. Karena setiap tingkatan masa ulama itu kan ada ribuan. Masa itu bukan satu tahun. Jadi antara tahun ini, tahun ini yang hidup. Fulan, 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 fulan. Ini pandangannya diverifikasi. Dipelajari ulang. Akhirnya muncul pandangan. Pandangan yang gak benar nih. Ini pandangan yang kagak cocok. Dikuarin. Akhirnya yang nyampe kepada kita ini benar-benar pandangan yang sudah diverifikasi. Dan itu paling aman. Coba bayangin. Mana yang paling aman? Ngikutin pandangan ulama yang sudah turun-temurun pandangan ini dipakai. Apa ngikutin pandangan satu orang yang baru yang kita juga gak tahu belajar di mana? Ngikutin mana yang paling aman? Ini ngikutin yang pertama. Ini cara yang paling aman. Jadi pertama, kenapa perlu belajar pakai kitab? Pertama, cara paling mudah memahami Al-Quran dari sunnah. Artinya jangan nyangka kalau kita belajar kitab ini. Kagak ada ayat, kagak hadisnya. Ini ayat Al-Quran, kagak ada ayatnya. Ini ngikutin Al-Quran atau bukan? Jangan-jangan nyangka begitu. Justru ulama nulis itu dari Al-Quran. Inti sari. Ibaratnya ini bakwan jadi. Udah tinggal makan doang. Cuma sebelum jadi bakwan itu kan ada cerigunya, ada garamnya, ada wortel, ada kol. Itu bahan mentah. Bagi kita nih orang awam nih Al-Quran sama hadis Nabi Muhammad tuh barang mentah. Belum jadi. Nggak bisa kita ambil kesimpulan hukum. Susah. Tapi ulama yang punya paham dia ngerti. Ini barang mentahnya dikumpulin. Terus diaduk gitu. Kalau bahasa kita lihat. Ini dicocokin nih. Ini ayat ini kok begini. Ada ayat ini dikumpulin. Oh kesimpulannya. Bahwa yang namanya azan jumat itu hukumnya Fardu Kifayah. Itu munculin hukum Fardu Kifayah tuh. Itu yang dibahas tuh. Bukan cuma satu dua hadis. Bukan cuma satu dua ayat. Itu puluhan ayat. Akhirnya keluar. Itu cara ngolahnya tuh. Ngaduk gitu ya. Dan kita kan emang orang yang kagak pinter masak. Biarpun barangnya udah jelas. Barangnya udah banyak nih. Ada wortel. Ada terigu. Ada kol. Macem-macem tuh. Kira-kira jadi apa enggak tuh. Kalau kita kagak ngerti masak. Kagak jadi. Diplototin doang. Itu kayak guru matematika dikasih barang material. Bingung dia. Ada bata. Ada kebuah. Apa ini bata sama pasir. Tapi itu kalau material ini. Pasir, bata, semen. Kasih tukang. Jadi itu pos ronda tuh. Ngerti gitu. Ini ayat Al-Quran mentah nih. Bagaimana biar paham. Kasih ulama. Ulama kemudian. Apa namanya. Apa namanya. Mencari. Mencari bagaimana cara. Ini biar cocok sama ini. Biar tidak keluar dari ini. Akhirnya terjadilah. Itu namanya hukum fikir. Jadi hukum fikir itu namanya. Bahwan jadi. Cara masaknya. Namanya ilmu usul fikir. Itu cara masak. Bahan-bahan masaknya. Al-Quran sama sunnah nabi. Yang semuanya. Kita juga bingung. Itu bagaimana caranya. Kudu belajar. Kalau belajar. Bisa kan. Kalau belajar. Bisa. Makanya. Jadi jangan. Apa namanya. Itu. Itu. Apa namanya. Kenapa kudu belajar. Maka. Kemudian yang ketiga. Kita ini. Harus bertanggung jawab. Atas ibadah kita. Gitu. Kita tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab. Jangan sampai. Kita ibadah. Cuman asal kata orang doang. Gitu. Kagak boleh. Sama nih. Kemarin nih mohon maaf. Kemarin itu ada orang yang kagak puasa. Kagak puasa. Ditanya. Emang kenapa kagak puasa. Saya sakit. Udah ke dokter. Udah. Justru kata dokter. Saya jangan puasa. Bikin. Dokternya siapa. Dokternya no. Dokter. Hang Cimin. Kata dokter. Itu. Ini kita punya kewajiban ibadah. Mau pindah dari ibadah. Jadi kagak ibadah. Kagak boleh dapat rekomendasi. Dari orang yang kagak diterima ibadahnya. Orang non muslim. Jadi kalau kita mau pindah dari wajib satu. Ke kewajiban lain. Itu kudu dapat informasinya dari orang ahli. Ahlinya muslim. Muslimnya yang baik. Begitu. Jadi kalau disuruhnya sama broadcast WhatsApp gitu. Gak tahu nih broadcast WhatsApp siapa emaknya. Siapa bapaknya. Kata yang ngirim tahu. Kudu juga dapat broadcast kan. Begitu. Gak boleh. Kita mau pindah dari wudhu. Pindah ke tayamum. Kagak boleh. Asal suka-suka. Lu gue bosen pake ayam. Gue pake tayamum. Gak boleh. Wudhu dapat informasi dari orang yang terpercaya. Ada orang pinter. Ilmu astronominya bagus. Ilmu perbintangannya udah pakar. Bentar lagi dia naik roket. Tujuh pelanggan. Tapi orangnya kagak sholat. Main perempuan. Sering clubbing. Dia bilang. Saya udah ngeliat hilal. Besok kita puasa. Kagak boleh. Tidak boleh kita puasa berdasarkan obongan orang yang secara agama emang gak bisa diterima. Sebab orangnya fasil. Orangnya fasil. Jadi memang kudu punya jalur. Jalurnya bagaimana? Jalur paling gampangnya ini. Belajar daripada kitab. Nah nanti juga kan kalau kita belajar kitab ini. Kita jadi tahu. Oh ternyata. Nanti kan selain nanti kita baca kitab. Nanti insya Allah saya paparkan beberapa pandangan. Yang mungkin ada di tengah masyarakat kita. Yang berbeda dari yang kita baca. Nanti kita jelasin. Ini syafi begini. Kalau yang lain bukan begini. Tapi gimana Ustadz. Yang lain tuh maksudnya pandangannya seperti ini. Nanti kita jelasin. Kalau pas kita baca ketemu. Ada pandangan yang mungkin berbeda. Setidaknya dengan kita belajar nih. Kita sudah bertanggung jawab dengan ibadah kita. Jadi kalau mau apa namanya. Pas beres ibadah ditanya sama orang. Lu kok sholatnya begitu? Iya. Siapa yang ngajarin? Gue kan kalau malam minggu. Abis Isa di Mahjid Al-Muhajrid. Ngaji sama Ustadz Fulal. Kebetulan yang ngajar Ustadz Jernas. Maka apa? Kitabnya Matan Al-Syujam. Di kitab pas dia baca. Emang begitu. Begini bunyinya. Jadi gue seperti gitu. Ada tanggung jawab. Orang bisa ngelongok. Siapa sih itu Ustadz Jernas. Kan gitu. Dilihat backgroundnya. Anaknya siapa? Belajarnya dimana? Dulu gurunya siapa? Kan begitu. Kitabnya apa? Gitu. Itu keterusan-keterusan itu nyambung. Itu yang disebut al-ilmu nurun. Ilmu itu nurun. Nurun ya. Nurun dari Nabi Muhammad. Turun ke sahabat. Sahabat Nabi turun ke tabihin. Tabihin turun ke tabihin. Sampai nurun ke guru-guru kita. Sampai ke kita. Gitu. Jangan beres-beres ibadah. Lu kok gue liat kuasanya begitu. Siapa yang ngajarin. Gue kemarin baca guru WhatsApp begitu. Nah. Guru WhatsApp tuh emangnya siapa tuh. Emangnya siapa. Bapaknya siapa. Belajar dimana. Kan kagak ada tanggung jawabnya. Jadi harus bertanggung jawab. Jadi kita ini sedang menapaki penurunan ilmu. Ilmunya turun dari Nabi ke sahabat-sahabat ke tabihin. Tabihin ke tabihin ke ulama mutakhirin. Sampai ke guru-guru kita. Sampai ke kita. Jadi karena ilmu itu nurun. Itu jalanin turunannya. Jangan tau-tau lengkap ke Nabi Muhammad. Tidak nyampe. Kejauhan. Kejauhan bahasa Arab juga. Tidak ngerti. Jadi apa namanya. Jangankan kita ya. Sahabat Nabi pun sempat keliru memahami. Perkataan Nabi Muhammad s.a.w. Bapak ibu pernah kan dengar. Dulu ada sahabat Nabi. Yang baru bangun tidur dalam keadaan junub. Bangun tidurnya junub. Cuman. Mau pakai air. Kagak ada air. Nah dulu syariat tayamum itu. Belum disyari. Belum maksudnya Nabi Muhammad. Belum ngajarin sebagai ganti mandi. Di janabah. Tapi Nabi Muhammad udah ngajarin tayamum. Sebagai pengganti wudhu. Ngajarin sebagai pengganti junub. Pengganti mandi. Belum diajarin. Akhirnya. Orang tersebut. Kan kalau wudhu diganti pakai tebu. Ya berarti mandi juga digantinya. Dan pakai tebu tanah. Cuman karena mandi ini harus seluruh badan. Maka tayamum juga kudu seluruh badan. Akhirnya dia guling-guling di atas sana. Itu ada sahabat Nabi guling-guling di atas sana. Benar gak begitu? Jangankan kita tuh. Oh sahabat Nabi aja keliru. Ada lagi. Dulu Nabi Muhammad pernah bilang begini. Katanya. Bagaimana hadisnya tuh. Jadi Nabi Muhammad ngumpul sama istri-istrinya. Istrinya ada yang nanya. Ya Rasulullah. Man abdamuna ilhaqan dikapa ada wafatika. Ya Rasul. Abis kau meninggal. Yang nyusul dari kita ini istri-istrinya siapa? Jadi yang nyusul mengikut Nabi duluan gitu. Wafat diantara istri Nabi yang wafat duluan. Kata Nabi Muhammad. Yang duluan nyusul saya setelah saya meninggal nanti. Yang panjang tangannya. Yang paling panjang tangannya. Akhirnya Nabi Muhammad s.a.w. keluar. Itu istri-istrinya Nabi pada ngukurin tangan. Tangannya 20 rupiah. Yang panjang sih. Ternyata yang panjang itu saudah. Saudah itu istri Nabi yang jadwal waktu Nabi Muhammad wafat. Kudunya jadwalnya di rumah dia tuh. Cuman Nabi Muhammad mintanya di kamar Syedah Aisyah. Itu saudah. Gitu. Nah saudah itu senang. Maksudnya kan berarti termasuk orang pilihan. Lebih dulu membersamai Nabi. Cuman beberapa bulan setelah Nabi Muhammad wafat. Kalau tidak salah itu lima atau empat bulan. Enam bulan. Lima atau enam bulan. Itu yang wafat ternyata bukan saudah. Yang wafat itu Zainab. Istrinya Nabi Muhammad yang namanya Zainab. Begitu. Lalu orang kan udah pada cerita. Begitu. Bentar yang bakal duluan wafat itu yang panjang tangan. Kan Nabi Muhammad gagah mungkin bohong kan ya. Akhirnya di apa namanya. Dipelajari ternyata. Maksud Nabi Muhammad panjang tangan itu bukan tangan yang panjang. Tapi panjang tangan itu orang yang rajin sedekahnya. Nah di antara istri-istri Nabi yang rajin sedekah itu namanya Zainab. Makanya Zainab itu punya julukan umul masakin. Ibunya orang-orang miskin. Karena istrinya Nabi itu jadi istri dari ibunya umat muslim. Setelah Nabi Muhammad wafat. Istri-istri Nabi gagah boleh kawin sama yang lain. Sebab dia udah jadi ibunya orang mu'min. Semuanya. Nah ibu dia ini termasuk yang dijuluki ibunya orang-orang miskin. Rajin. Apa namanya. Rajin sedekahnya. Artinya kesalahan gak usah kita yang salah. Di zaman Nabi Muhammad hidup beberapa sahabat pun keliru memahami sabda Nabi. Sebab memang kudu orang pinter. Dan memang di antara sahabat itu dengan tidak berendahkan status sahabat. Tidak semuanya ulama kan. Tidak semuanya ulama. Ada tokoh-tokohnya. Ada Zainab Abu Bangka. Ya itu. Kalau seandainya ini bisa langsung dipahami. Itu semua itu jadi ulama. Sahabat Nabi ini apa namanya. Para tabi ini. Tapi kan enggak. Tapi enggak. Ternyata tidak semudah itu memahami Al-Quran dan Sunnah. Apalagi sering kita nemu ada hadis yang saling. Apa namanya. Bersinggungan. Begitu. Kita disuruh menjauhi bangkai. Kita disuruh menjauhi bangkai. Dan kita tidak boleh makan bangkai. Dan kita juga tidak boleh mendekati Al-Quran. Sebab Nabi. Tapi dalam surat Al-Ma'idah. Ada ayat yang berbunyi. Gimana? Wama'allamtum minal jawarihi. Muqallibina tu'allimunahunna. Kan gitu. Tapi kamu boleh makan sembelihan. Hewan buruan. Jadi kalau punya hewan buruan itu. Hewan buruannya berburu. Itu makan dari bekas hewan buruan itu boleh. Muqallibin. Termasuk hewan buruannya anjing. Jadi kalau punya anjing buat buru. Kan jadi bingung ini. Ini bagaimana buruannya. Saya suruh jauhin anjing. Kepenian anjing makan bakteri. Ini disuruhnya gitu. Ini kalau kita malu ini berada bingung juga. Susah. Makanya untung ada ulama. Nah sebagaimana biasa. Ini apa namanya. Kitab-kitab fikir selalu dimulai dengan bab air. Sebab air itu menjadi media utama untuk kita bersuci. Dan memang awal pertama kali yang perlu dilakukan dalam beribadah itu adalah bersuci dulu. Maka bab pertama itu tentang toharoh. Yang sebabnya adalah soal air. Jadi insya Allah ini karena Muqaddimanya udah panjang ini kita baca kitabnya ntar pertemuan depan. Sekaligus Bapak Ibu kalau mau di pulau mau punya. Pokoknya tipis. Kalau mau beli sendiri beli sendiri. Di online aja di Shopee atau di Tokopedia. Tulis aja. Matan Abishudah. Begitu. Dan apa namanya. Ada kitab yang tulisannya tuh renggang-renggang. Jadi yang saya punya tuh yang saya kasih ke jamaah tuh. Itu tulisannya renggang. Jadi antara baris satu sama baris kedua tuh renggang. Itu dibikin coret-coretan sama jamaah. Jadi nyatet artinya. Biar apa namanya. Ini juga sekaligus menaikkan level diri kita. Dulu kan kita ngaji cuma ngaji apa namanya. Jiping. Ngaji kuping. Masa bertahun-tahun ngaji kuping doang. Naik level. Dari mulai ngaji jiping. Ada yang ngajinya jider. Ngaji sambil nyender. Ada yang ngajinya jiler. Ngaji sambil ngilah. Kita naik levelnya. Ngajinya sambil nulis. Gimana bisa nulis? Bawa pulpen, bawa kitab. Bawa pulpen, bawa kitab. Saya di Musola. Di rumah saya di Musola. Itu kitabnya saya simpen. Di Musola. Jadi beres ngaji dikumpulin lagi. Soalnya kalau dibawa pulang kagak balik lagi. Itu kitabnya. Jadi kitabnya dinamain. Namanya Haji Bambang. Ada yang namanya Haji Suryatu. Namain. Cuma disimpen di Musola. Nanti wayanya ngaji. Diambil lagi sesuai dengan namanya. Supaya tetap ngajinya itu pakai kitab. Soalnya kalau dibawa pulang kagak balik lagi. Yang mudah-mudah begitu. Nah pulpennya juga kita sediain. Jadi saya tuh nyediain kitab. Sekaligus saya kasih pensil pulpen. Supaya naik level. Kita ngajinya jangan cuma giping. Tapi sekalian nulis. Sebab percaya. Kagak percaya Bapak Ibu. Ilmu yang ditulis itu jauh lebih mengakar. Dibanding ilmu yang kita dengar doang. Ilmu yang kita tulis tuh. Akan sangat jauh lebih lama. Menempel di otak. Bahkan mungkin kita hafal. Dibanding ilmu yang cuma kita dengar doang. Kita dengar. Khutbah Jumat kan kita dengar doang. Kita kan kagak ingat. Padahal khutbah yang kemarin tuh. Sama kayak khutbah Jumat lain. Isinya dia-dia juga. Orang yang khutbah anaknya kan. Minggu marah bapaknya. Orang anaknya. Dia-dia juga. Menjamaah kagak dengah gitu. Jamaah kagak dengah. Habis gak jiping doang kan. Wallahu ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Kita di pertemuan depan. Kita mulai baca. Apa namanya. Kitabnya. Kalau sudah. Apa namanya. Kalau sudah. Nanti ada yang. Bisa beli sendiri. Atau bisa dikorting. Dan sebelum ditutup. Kalau memang ada pertanyaan. Silahkan. Kalau ingin bertanya. Silahkan. Ada yang bertanya. Ini adalah yang bertanya. selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Berarti kan kita ini Akhirnya ngikutin Al-Quran Lewat pemahamannya Ustadz Itu namanya taklit Kira-kira jelek gak begitu Justru bagus Itu cara paling selamat Biar kita gak salah paham Dan contoh lagi nih Gak usah sekarang Dulu di zaman sahabat lagi Waktu Nabi Muhammad masih hidup Orang bulak balik nanya Nabi Muhammad Bulak balik, bulak balik Setelah Nabi Muhammad Wafat, kagak ada yang Ditanya, maksudnya Gak ada lagi orang bisa nanya Kepada Nabi Muhammad, akhirnya Para sahabat-sahabat Nabi Itu memilih Salah seorang diantara sahabat Yang mereka anggap paham Terhadap Al-Quran Dia datang ke Sayyidina Abu Bakar Dia datang ke Sayyidina Umar, dia datang ke Sayyidina Usman, dia datang Ke Sayyidina Ali Dijawab semua pertanyaan Oleh Sayyidina Abu Bakar Ketika dijawab itu Berarti orang ini nih Si sahabat Nabi ini Mengikuti Al-Quran dan Sunnah Lewat pemahamannya Sayyidina Abu Bakar Kalau seandainya Taklit kagak boleh Sayyidina Abu Bakar Jawabnya Lu kan Rahabat Nabi Udah langsung Al-Quran Kan gitu kudu jawabnya Lu kan hidup bareng Nabi Kemarin Nabi Muhammad Salat Jumat Lu ada Langsung aja Al-Quran dan Sunnah Gitu Tapi justru Sayyidina Abu Bakar Jawab itu Jawab Berartikan Sayyidina Abu Bakar Secara tidak langsung Ikutin pemahaman saya Terhadap Al-Quran Berarti sahabat itu Mazhabnya Mazhab Abu Bakar Sahabat yang lain Kagak ketemu Abu Bakar Ketemunya Sayyidina Usman Ngikutin fatwanya Sayyidina Usman Berarti sahabat ini Mazhabnya Sayyidina Usman Taklitnya kepada Sayyidina Usman Jadi kalau yang namanya Urusan Fiki Taklit itu Bagus Bukan bagus Tapi memang wajib Nah Yang kagak boleh taklit itu Dalam masalah akidah Jadi begini Maksudnya Akidah itu Bisa dipahami Secara akal Tanpa butuh penjelasan Maksudnya dibimbing oleh orang Tapi akal ini Sudah bisa memahami Keberadaan Allah Kagak perlu paham bahasa Arab Akal juga tahu Bahwa setiap benda Kalau kita ngeliat benda itu Pasti otak mikir Ada yang bikin Kan begitu Ini kita ngeliat lampu Ada yang bikin Otak begitu Kalau otaknya sehat begitu ya Orang ateis kan gagah sehat Yang sehat begitu Maka ketika dia ngeliat bulan Alam ini teratur Awan yang sebegitu Apa namanya Tinggi Halus Kagak ada Talinya Dia mikir Berarti ada Sang pencipta Maka kalau dalam Urusan akidah Kita kan memang Wajib Meyakini Allah Secara global Meyakini Maksudnya ilmu akidah Meyakini keberadaan Allah Secara umum Dari apa yang kita lihat Kalau secara terperinci Bahwa Allah Maha ini Allah Maha itu Itu ilmunya Kudu dalam Kita orang awam Tidak wajib Jadi orang awam Wajib Meyakini keberadaan Allah Secara global Dari apa dia tahu Dari apa yang dia lihat Otaknya itu Dikasih sama Allah Biar mikir Dan semua orang punya Keyakinan bahwa ada Tuhan Memboong-boongan aja Itu yang bilang Gue yakin Maka gak ada Tuhan Dia lagi ini aja Lagi sosokan Biar beda aja Biasa anak muda Baru apa namanya Baru kenal filsafat Otak itu udah gitu Itu kagak boleh taklit Iman sama Allah Di awalnya dibimbing Tapi secara akal Dia bisa Walaupun kemudian Pandangan ulama-ulama kontemporer Kemudian membolehkan juga Adanya taklit Maksudnya taklit itu Dalam hal Cara Bagaimana Mengetahuinya Begitu Yaitu dengan cara Melihat ini Jadi taklit Kalau dalam masalah fikir Taklit itu Ngikutin orang Tanpa tahu dalil Kalau masalah fikir Hukumnya wajib Harus Sebab satu-satunya Cara Untuk kita paham Al-Quran dan Sunnah Ya emang Buru taklit Begitu Nah ini kemudian Menjadi jelek Kesan taklit itu Jadi dosa Maksiat Entah dari mana Datangnya Sebab Kalau taklit itu Ngikutin orang Orang itu Bisa salah Bisa keliru Maka kita diminta Untuk ngikutin Al-Quran langsung Gitu Dan ini pemikiran Yang hampir banyak Ini sampai sekarang Juga masih ada Jadi seakan-akan Gak usah ngikutin orang Orang itu bisa salah Bisa keliru Ngikutin Al-Quran aja Ngikutin Sunnah aja Begitu Dia kagak Dia Entah pikirannya Kagak nyampe Atau emang Kagak bisa mikir Kan dia juga orang Kalau orang bisa salah Ya berarti dia bisa salah Kalau dia bisa salah Kemudian berani-berani Fahamin Langsung Mulik-ulik Al-Quran Ini kan fatal Gitu Fatal hukumnya Kita tuh Kita nih Naik pesawat Dari Apa namanya Dari Jakarta Ke Palembang Kenal juga Kagak sama pilotnya Tapi kita yakin aja Aman tuh nyampe Sebab kita tahu Bahwa orang yang duduk Di pilon Meja Kursi pilon Orangnya sudah terpelajar Punya pendidikan Punya pengalaman Kan iya Kenapa kita Gagak bisa bercaya Amal ulama kita Ini kitabnya Sudah banyak Imam Nawawi Yang kata ulama Umur Amal kitab Panjangan umurnya Maksudnya Panjangan kitabnya Panjangan umur Amal kitab Panjangan kitabnya Maksudnya nih Orang tuh secara normatif Dalam satu hari Bisa nulis sekian alaman Imam Nawawi itu Umurnya cuma sampai 50 sekian tahun Tapi itu Panjang umur kitabnya Itu lebih dari Lebih dari 70 tahun Jadi secara normatif Orang kagak normal nih Kok dia bisa nulis Sehari bisa sekian Alaman Soalnya setelah dia wafat Kitabnya dikumpulin Banyak banget Sampai yang kita sering pelajar Itu namanya Kitab Arba'in Nawawi Nah itu Riyadu Solihin Itu yang ngumpulin Adisnya Imam Nawawi Kita kenapa Nggak bisa percaya Amin Imam Nawawi Emang apa Kudu-kudu Nyape-nyape Otak Buat pelajari Al-Quran langsung Orang duduk Di pesawat Kita percaya Jadi ini Apa namanya Pandangan yang Apa istilahnya Justru Mengkerdilkan pikiran kita Menganggap bahwa Apa namanya Dan kita emang Enggak betul-betul Bisa berdiri sendiri kok Katakanlah orang Mbak Gue mau langsung aja Ke Al-Quran Yang Al-Quran yang dia buka Al-Quran kemenang Berarti kan dia itu Ngikutin Al-Quran Riwayat Al-Quran Melalui Pemahaman kemenang Kan begitu Hadis yang dia buka Kitabnya Kitab Soeh Bukhari Berarti dia Kaga ngikutin Nabi langsung Dia ngikutin Imam Imam Bukhari Kan gitu Kan yang bilang Soeh kan Imam Bukhari Kan gitu Jadi kita nih Nggak benar-benar Bisa taklit Benar-benar Nggak bisa Maka cara Cara yang Paling mudah Ya emang taklit Begitu Jadi tinggal Apa namanya Tinggal Apa namanya Tinggal ngikutin Sebab kewajiban Orang awam itu Bukan pelajar Belajari Al-Quran Dan Sunnah Kewajiban awam itu Tidak Bukan Tau Ayat Tau hadis Bukan tau dalil Jadi kalau yang tau dalil Itu bukan kewajiban awam Kewajiban awam itu Ngikutin Fatwa ulama Sebab ayat dan hadis Itu tadi Itu barang mentah Buat kita Kita nggak punya Kewajiban kita tuh Ngikutin ulama Yang kewajibannya Ngikutin Al-Quran Dan hadis Itu ulama Ulama yang levelnya Mustahid Begitu Imam Asyafi'i Imam Malik Yang emang dibuka Oleh Allah Pemikirannya Untuk bisa nyampe Kesitu Kalau kita Mengajak Kita itu Apa namanya Ngikutin Orang-orang Yang paham Terhadap Al-Quran Dan Sunan Muhammad Sallallahu Aleyhi wa sallam Oke Ada lagi Sudah Pokoknya Minggu depan Kalau memang Ada perubahan Jadwal Kemagrib Juga boleh Nggak apa-apa Saya mengikuti Saya tanya Kalau dikira Abis Isarada Kemal Saya tinggal Ngikutin Oke Ada Satu lagi Assalamualaikum 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 Wa rahmatullahi Berarti Gagak belajar Viki Dia Jadi yang Menganggap Begini Yang menganggap Ilmu Viki Sebagai sumber Perpecahan Itu berarti Tidak memahami Viki Secara Keseluruhan Yang namanya Cacat dalam Sebuah ilmu Bukan cuman Di Viki Ajar Ilmu Hadis Itu banyak Cacatnya Banyak orang Bikin-bikin Hadis Baka banyak Bikin sanat Palsu Banyak Hadis Maudu Harusnya Marahnya kita Kepada ilmu Viki Karena banyak Perdebatan Kita juga kudu marah Sama ilmu Hadis Capellah Belajar ilmu Hadis Dalamnya banyak Orang bikin Hadis Palsu Maka dibikin Status Ada Marosil Ada Status Gorib Ada Status Aziz Ada Status Masyur Ripet Langsung Hadis Dari Nabi Kudunya Kita marah Begitu Juga Dibikin Ilmu Tafsir Marah Juga Ilmu Tafsir Males Belajar Ilmu Tafsir Ada Isra Iliat Ada Ada Mufah Macem Macem Begitu Jadi Setiap Ilmu Ada Cacatnya Tapi Cacatnya Bukan Pada Ilmunya Tapi Cacatnya Itu Pada Orang Orang Yang Tidak Mengerti Tentang Esensi Ilmu Ilmu Fikih Itu Buat Memahami Al-Quran Dan Sunnah Bukan Buat Ngajak Ribut Orang Emang Pikirannya Dari Awal Gua Kudu Menang Lawannya Akhirnya Dipakai Ilmu Fikih Buat Melawan Orang Salah Jadi Belajar Fikih Biar Tau Dalil Supaya Ngeantem Orang Orang Beda Dari Awal Niatnya Salah Makanya Dari Awal Saya Lupa Jadi Kalau Ngaji Niatnya Biar Dapat Ilmu Manfaat Apa Ilmu Manfaat Manfaat Ilmu Jadi Amal Jadi Setiap Yang Kita Pelajari Kita Niatin Manfaat Supaya Benar Jadi Amal Yang Namanya Amal Ibadah Ribut Bukan Amal Ibadah Dari Awal Niatnya Kalau Belajarin Pinter Kalau Pinter Bisa Lawan Orang Orang Medanya Jadi Adanya Perbedaan Gini Adanya Perbedaan Di dalam Ilmu Fikir Itu Bukan Ulama Bikin Bikin Beda Tapi Memang Tekstnya Tekst syariat Al-Quran Dan hadis Nabi Memberi Peluang Kita Untuk Berbeda Maka Ketika Syariat Ini Memberi Peluang Memberi Apa Namanya Ada Yang Istilahnya Kan Dhani Dhani Itu Tidak Koti Tidak Mantap Begitu Istilahnya Dhani Dhani Itu Bisa Punya Apa Namanya Apa Namanya Makna Yang Bersayang Maka Dalam Hal Ini Syariat Memberikan Peluang Pandangan Mana Yang Memudahkan Kamu Untuk Menjalankan Ibadah Itu Yang Diambil Itu Fungsinya Perbedaan Pandangan Begitu Bukan Buat Diribut Kita Orang Syafi'i Dari Dulu Belajar Begitu Kalau Beres Uduh Amah Bini Kayak Musung-usuhan Kayak Boleh Megangkan Batal Lulunya Begitu Kita Pergi Umrah Pergi Haji Kita Gabung Sama Perempuan Begitu Ini Tangan Kita Kekepin Tetap Kepegangan Untung Ada Pandangan Berbeda Yang Madhab Imam Ahmad Bin Hambal Punya Madhab Imam Ahmad Bin Hambal Itu Bilang Megang Perempuan Gagak Batal Walaupun Perempuannya Bukan Makrumnya Gagak Batal Kenapa Karena Yang dimaksud Lamastum Dalam Al-Quran Itu Bukan Menyentuh Tapi Berhubungan Berhubungan Badan Atau Menyentuh Dengan Enak Perbedaan Itu Dipakai Untuk Kemanfaatan Ibadah Bukan Dipakai Buat Ribut Begitu Makanya Saya Dari Awal Sudah Kagak Mau Ngeladenin Orang Ribut Sekarang Lagi Ribut Musik Begitu Kagak Produktif Kagak Jadi Apa Aku Menribut Doang Kagak Ada Hasil Apa Yang Kita Ikuti Dan Kita Yakini Itu Ikuti Tanpa Harus Menjelekan Orang Lain Karena Memang Tek Syariat Memberi Peluang Tek Syariat Memberi Memberi Pulang Untuk Berbeda Ada Orang Dateng Ustaz Saya Punya Abang Baru Binsap Terus Udah Mau Sholat Cuman Saya Bingung Dia Patihak Kagak Bisa Kalau Kita Kagak Belajar Perbedaan Pandangan Waduh Kalau Patihak Bisa Kagak Asah Sholat Kan Begitu Cuman Kan Ustaz Paham Sholat Memang Baca Apa Dia Bisa Baca Apa Ya Paling Bismillah Doang Yaudah Bismillah Diulang Sampai Berapa Kali Bismillah Irrohman Irrohim Tujuh Kali Kan Fatiha Tujuh Ayat Ini Kalau Kita Ngerti Perbedaan Ini Pandangannya Madhab Imam Abi Hanifah Imam Abi Hanifah Tidak Mewajibkan Al Fatiha Yang Penting Baca Ayat Al Quran Apa Jah Bismillah Kan Ayat Al Quran Baca Udah Diulang Ulang Tuh Jadi Perbedaan Jadi Manfaat Begitu Bukannya Jadi Keributan Kan Ya Ada Apa Namanya Kemarin Kuasa Kan Kita Baca Kitab Puasa Saya Ngaji Baca Kitab Puasa Niat Puasa Kudu Malam Ada Orang Whatsapp Pusat Saya Malam Capek Banget Pagi Pagi Whatsapp Saya Malam Capek Banget Pusat Emang Dapat Jadwal Si Malam Sampai Kaga Keingetan Niat Beres Kerja Langsung Tidur Udah Bangun Sebut Telak Lagi Jadi Jujur Orang Ini Saya Kaga Ada Niat Malam Puasa Saya Sah Apakah Ini Kalau Kaga Ada Perbedaan Pandangan Kita Bilang Kaga Sah Bodo Besok Kan Begitu Cuman Kita Ngerti Imam Abdi Hanifah Membolehkan Niat Puasa Pagi Jangan Ampe Lewat Zohor Udah Sekarang Dalam Ati Langsung Niat Beres Perbedaan Pandangan Jadi Manfaat Kan Begitu Kalau Dari Awal Melihat Perbedaannya Itu Jelek Jadi Jelek Yang Namanya Beda Jangan Kita Malaikat Aja Beda Kan Dulu Ceritanya Si Si Orang Yang Bunuh 99 Orang Tau Kan Diri Salihin 99 Orang Dibunuh Mau Tau Bat Datang Dia Ke Rohit Pendeta Dibilang Saya Mau Tau Bat Nih Tau Bat Gampang Tapi Emang Mau Tau Dosanya Apa Kata Si Pembunuh Ya Saya Cuman Bunuh Orang Noa Emang Berapa 99 Kebanyakan Susah Tapi Pembunuh Dalam Mati Gue Dateng Baik Jawabannya Ke Gengen Hakim Gue Belum Pengen Jadi 100 100 Air Dibunuh Sampai Akhirnya Ketemu Am Ustadz Yang Benar Kata Ustadz Kampung Ente Itu Jelek Kampung Ente Itu Tidak Bagus Hijrah Pindah Ke Kota Mana Yang Jauh Dari Kampung Supaya Dapat Hawa Baru Akhir Akhir Pindah Sampai Di Tengah Jalan Meninggal Dunia Yang Ribut Siapa Malaikat Azab Sama Malaikat Rahman Malaikat Azab Dateng Buruan Baru Mengangkat Hidup Palanya Kata Malaikat Wah Ntar dulu Mau di Kemana Ini Jatah Buah Kata Malaikat Kalau Bahasa Kitanya Begitu Ini Jatah Buah Dia Udah Tobat Tobat 100 Orang Bagaimana Berusaha Akhirnya Turun Malaikat Gibril Didamain Udah Begin Aja Orang Ini Tobat Mau hijrah Kita Ukur aja Dia Lebih Dekat Ke kota Yang Dia Tuju Apa Kota Dulu Dia Masih Ternyata Dia Lebih Dekat Ke kota Yang Dia Tuju Cuman Seberapa Jaraknya Cuman Satu Jengkal Satu Jengkal Akhir Menang Malaikat Rahmat Dapat Masuk Suruh Jadi Jangankan Kita Malaikat Beda Para Sahabat Nabi Juga Berbeda Terus Kita Mau Diakur Akur Gak 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 Bisa Jadi Perkara Yang Dari Sononya Gak Bisa Akur Jangan Diakur Akur Biar Ini Yang Mau Maka Itu Monggo Silah Yang Jadi Saya Bilang Fanatisme Itu Bukan Ngikutin Madhab Justru Ngikutin Madhab Itu Kewajiban Orang Beragama Sebab Dengan Madhab Itu Ibadahnya Aman Yang Disebut Fanatisme Itu Mengikuti Satu Pandangan Lalu Menyalahkan Pandangan Lain Lalu Memaksa Orang Lain Untuk Ngikut Pandangan Dia Namanya Fanatisme Gitu Namanya Panatisme Yang Jadi Ngikutin Wah Lu Ngikutin Kitab Lu Jadi Fanatisme Jadi Gak Akuran Dan Justru Ini Cara Paling Justru Fanatisme Itu Ngikutin Satu Pandangan Menutup Mata Dari Pandangan Lain Sambil Menyalahkan Yang Lain Maksa Orang Untuk Ikut Itu Namanya Fanatisme Begitu Saya Nih Ngajar Dimana Mana Ketika Saya Jelasin Begini Orang Kan Ada Aja Ada Yang Sengkek Udah Dikasih Tahu Tapi Ustaz Udah Saya Biarin Tapi Ustaz Selama Yang Dia Tapi Itu Bukan Maksiat Tapi Tapi Kalau Yang Ditapi Itu Maksiat Tapi Ustaz Tapi Kalau Yang Ditapi Bukan Maksiat Boleh Habis Maksa Maksa Orang Gak Bisa Kita Kita Cuman Ngajar Doang Urusan Hidayah Kita Ngejalani Jadi Dari Awal Memandang Perbedaan Yang Ada Di Viki Jangan Maka Pandangan Negatif Oke Udah Udah Malam Kita Tutup Dengan Kafaratul Majlis Subhanakum Allah Wa Bi Hamdika Shadu Allah Inah Allah Anta Astagfirullah Wah Adul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh